Pemirsa peduli kepada anak-anak yatim di Kelurahan Banuaran Yayasan Berkah Amal Salih dan mendidik anak tersebut dengan menghafal Al-Quran Aibda Dian Wihendro berharap anak-anak yatim ini dapat menjadi anak-anak yang memiliki wawasan agama dan hafal dengan Al-Quran Aibda Dian Wihendro Ratno, anggota Polsek Lubek Polresta Padang mengadakan kegiatan berbagi Al-Quran kepada anak-anak yatim Yayasan Berkah Amal Salih bertepatan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Asara ini merupakan wujud kepedulian Aibda Dian terhadap anak-anak yatim dan penghafal Al-Quran di Yayasan tersebut Aibda Dian memberikan Al-Quran kepada anak-anak untuk mendorong semangat mereka dalam membaca dan menghafal Al-Quran dan anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka dalam membaca dan menghafal Al-Quran serta membawa kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat sekitar Aibda Dian bersama tim dari Yayasan Berkah Amal Salih bertekad untuk terus memperhatikan dan memberikan dukungan terbaik kepada anak-anak tersebut mereka berharap segala usaha yang dilakukan dapat menjadi salah satu usaha yang baik Dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan